Intro Arman Sarukyan, petarung kelas ringan UFC yang penuh kepercayaan diri meroket ke puncak keberhasilannya setelah memenangkan pertarungan yang mengesankan ketika berhadapan dengan Benel Darius petarung asal Armenia Rusia ini mencapai kemenangan yang memukau meski berstatus sebagai petarung peringkat 8 di kelas ringan Sarukyan berhasil mengkio Darius yang menempati peringkat posisi keempat dalam waktu kurang dari 1 menit setelah kemenangan brilian tersebut rasa percaya diri Arman Sarukyan pun melonjak tinggi dan dia segera mengajukan permintaan untuk bertarung dalam pertarungan perebutan sabuk pada penampilan berikutnya melalui media sosialnya, Arman Sarukyan menyatakan pertarunganku berikutnya adalah perebutan gelar penggemar dengan cepat menyadari bahwa Sarukyan berharap dapat menghadapi juara kelas ringan UFC Islam Makachev namun target Sarukyan itu tidak hanya terbatas pada sabuk kelas ringan karena ia juga berambisi untuk meraih sabuk BMF sebuah gelar simbolis untuk pertarung paling tangguh di UFC Justin Gechi, pemegang sabuk BMF saat ini menjadi target Arman Sarukyan berikutnya Sarukyan mengatakan jujur saja pertarungan dengan Gechi akan menjadi opsi yang sangat bagus aku sangat antusias jika aku akan menghadapi Justin Gechi dengan pandangannya ini Sarukyan berharap pertarungan melawan Gechi dapat menjadi pertarungan memperebutkan title BMF diikuti dengan pertarungan untuk sabuk sebenarnya terlepas dari ambisi Sarukyan ini dia juga meyakini bahwa dapat mengalahkan Islam Makachev dalam pertarungan yang mungkin terjadi ke depan meski sebelumnya kalah dalam pertemuan pertama 4 tahun lalu Sarukyan merasa sekarang ia berada pada level yang berbeda dan yakin bisa mengkiom Makachev kemenangan Sarukyan atas Benel Darius membuka peluang lebih besar untuk pertarungan ulang menghadapi Makachev yang saat ini mendominasi kelas ringan Danawet, CEO UFC pun memberikan lampu hijau untuk proyeksi pertarungan ini menganggap jika Sarukyan sebagai calon lawan yang potensial bagi Islam Makachev Danawet juga menyebut bahwa pertarungan ini bisa menjadi pertarungan besar dengan daya tarik khususnya di timur tengah dengan demikian Sarukyan dengan rekor kemenangan yang terus meningkat kini semakin mendekati peluang untuk memerbutkan gelar juara kelas ringan UFC dan pertarungan potensialnya dengan Islam Makachev telah menjadi sorotan utama dalam jagad MMA khususnya UFC Di sisi lain, Sergei Torosyan, pelatih Arman Sarukyan mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap keinginan anak didiknya itu untuk menantang Islam Makachev setelah kemenangannya di UFC Austin Prestasi Arman Sarukyan ini memang sangat mengesankan mengingat dirinya masih berusia 27 tahun dan berada di peringkat ke-8 kelas ringan dan berhasil mengalahkan penantang peringkat ke-4 dengan penampilan yang meyakinkan Dengan penuh kepercayaan diri ia langsung menantang juara kelas ringan Islam Makachev dengan menyatakan niatnya untuk mengalahkannya di ronde pertama Namun, sang pelatih Sergei Torosyan menyatakan tidak senang dengan pernyataan itu Torosyan menyatakan bahwa ia menantang pernyataan seperti itu terutama jika melibatkan sang juara dan mereka yang berada di puncak Menurutnya pernyataan Sarukyan terdengar terlalu percaya diri meski ia memahami alasan dibaliknya Torosyan menekankan bahwa persiapan diri harus dilakukan dengan serius dan bahwa tidak boleh sembarangan menantang juara kelas ringan apalagi seperti Islam Makachev Ia menekankan jika Arman Sarukyan harus membangun ulang pekerjaannya mengevaluasi penampilannya dan menentukan apa yang perlu ditingkatkan meskipun Torosyan percaya bahwa Sarukyan dapat mengalahkan siapapun termasuk Makachev ia menyoroti perlunya waktu yang cukup untuk persiapan yang tepat Torosyan juga mengingatkan bahwa Sarukyan sudah pernah kalah dari Makachev dalam debutnya di UFC pada tahun 2019 saat itu Sarukyan kalah angka mutlak Torosyan tidak yakin apakah UFC akan memberikan pertarungan melawan Makachev untuk penampilan berikutnya dan menurutnya Makachev mungkin tidak memerlukan pertarungan melawan Sarukyan saat ini menurut Torosyan Sarukyan perlu mengalahkan pertarung kelas ringan lainnya seperti Charles Oliveira atau Justin Geji sebelum mendapatkan kesempatan untuk menghadapi sang juara Islam Makachev gimana nih pendapat kalian apakah sudah pantas Arman Sarukyan untuk menantang sang juara kelas ringan Islam Makachev tulis di kolom komentar Division Figueredo baru saja mencatatkan kemenangan gemilang di UFC Austin pada pekan lalu dalam pertarungan tersebut Figueredo berhasil mengalahkan lawannya Rob Font melalui pertarungan tiga ronda yang sengit setelah meraih kemenangan ini Figueredo terlihat penuh percaya diri dan bahkan menantang sang juara divisi kelas bantam Sen Omeli dalam konversi Pels pasca pertarungan Figueredo mengakui bahwa Omeli merupakan pertarung dengan kemampuan striking yang luar biasa meskipun demikian mantan juara kelas terbang ini tetap yakin dengan strategi timnya dan kemampuan pribadinya Division Figueredo menyatakan keyakinannya bahwa jika ia diberikan kesempatan untuk menghadapi Sen Omeli dia dengan yakin akan dapat mengalahkan petarung dengan julukan sugar tersebut Sen Omeli memiliki kemampuan striking yang luar biasa namun aku sangat percaya pada timku dan strategi kami hari ini aku berlatih bersama Henry Sehudo salah satu yang terbaik dalam divisi ini serta seorang pria yang cerdas dalam hal strategi aku adalah petarung yang memiliki banyak kemampuan jiu-jitsu aku adalah seorang grappler namun aku tidak suka menggunakannya aku adalah pria yang akan menggunakan banyak striking di dalam oktagon karena aku suka bertarung tentunya aku akan mencetak laga yang luar biasa jika menghadapi Sen Omeli jika aku melawannya dan masuk ke posisi ground maka aku akan menghentikannya ungkap Figueredo Division Figueredo juga mengatakan bahwa ia akan siap kapanpun untuk melakukan duel perebutan gelar di kelas bantam sebagai seorang mantan juara jika mereka menempatkanku disana untuk memperebutkan gelar aku sangat siap untuk itu aku adalah mantan juara di divisi di bawahnya dimana terdapat banyak petarung yang luar biasa aku menunjukkan bahwa aku layak mendapatkannya Rob Horn adalah salah satu yang terbaik di divisi ini dan aku ingin menguji diriku jika mereka memberikanku duel perebutan gelar maka aku akan menerimanya ungkap Division Figueredo sub indo by broth3rmax